Pusaka Pulau S, Jilip 15 Aku harus menghadapi kemarahan Sim Hang Bwe Ia tidak mau mendengar alasanku, bahkan ia menolak keras ketika aku mengusulkan supaya ia suka menjadi selirku Kalau hanya sebagai selir, tentu ayahku tidak akan keberatan Akan tetapi Hang Bwe menolak dan menuntut supaya aku menikahinya sebagai istri yang sah Aku tak mungkin dapat memenuhi permintaannya dan ia menjadi demikian marah sehingga meninggalkan aku begitu saja Padahal, pada waktu itu ia telah mengandung Ia mengandung anakku dan sejak itu aku tak pernah dapat menemukannya Aku selalu mencarinya, bahkan sampai sekarang aku masih terus mencarinya Akan tetapi ia selalu menghilang begitu aku bisa menemukan tempat persembunyiannya Aku pun mendengar bahwa ia telah melahirkan seorang anak perempuan Akan tetapi tidak pernah aku melihat anakku itu pula Chu In mengamati wajah di depannya dengan tajam dan penuh selidik Wajah itu nampak jujur dan tidak berbohong Ia menjadi bingung ketika mulai dapat menangkap bahwa yang disebut Hang Bwe itu tentulah nama kecil Subonya Akan tetapi Subonya tidak mempunyai anak perempuan Anak laki-laki pun tidak Subonya tidak mempunyai anak Nah, demikianlah keadaannya, nona so Sim Hang Bwe itu ialah gurumu Aku sudah mendengar bahwa ia memakai nama Ang Hwe Anionio karena di rambutnya selalu ada kembang merah Itu memang kesenangan dan kebiasaan Hang Bwe, selalu menghias rambutnya dengan bunga merah Sekarang engkau sudah tahu apa sebabnya maka ia membenciku dan kini mengutusmu untuk membunuhku Tapi aku mencintainya, sampai sekarang pun masih tetap mencintainya Sekarang istriku telah meninggal dunia akibat sakit Dan aku mengharapkan Hang Bwe untuk menjadi istriku Akan tetapi, agaknya ia tidak dapat memaafkan aku Nona so, engkau muridnya, tentu engkau mengerti bagaimana keadaannya dengan putrinya Sudah besarkah sekarang anakku itu? Siapa pula namanya? Chuhin menggelengkan kepalanya Subo tidak pernah mempunyai seorang puteri, juga tidak mempunyai putra Subo tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak Ia tidak menceritakan betapa Subonya sangat benci kepada laki-laki Bahkan sejak ia masih kecil, ia sudah dilatih untuk membenci dan tidak percaya kepada pria Terutama kepada pria yang mencintanya Agaknya sakit hati Subonya terhadap desantek demikian mendalam Membuat ia menjadi pembenci laki-laki Nah, demikianlah ceritaku Aku tak pernah membunuh orang begitu saja karena urusan pribadi Jika aku membunuh orang, tentu hal itu terjadi dalam perang Maka aku merasa tidak pernah membunuh ayah bundamu Mungkin dulu ayahmu berada dalam pasukan musuh sehingga dalam perang aku membunuhnya Akan tetapi tak mungkin ibumu juga ikut berperang Aku yakin bahwa itu hanya suatu akal dari Hang Bwe untuk membuat engkau membenci padaku Kemudian membalas dendam kematian ayah bundamu Dan melihat keadaan dirimu, walaupun bukamu tertutup cadar Aku hampir yakin bahwa engkau lah anak itu, nona Engkau lah anak dari Hang Bwe sendiri Engkau lah anakku Perasaanku mengatakan demikian Suaramu dan pandang matamu itu tidak akan dapat menipuku Itulah suara dan mata Hang Bwe Ya Tuhan demikian bencikah ia kepadaku sehingga ia ingin melihat anakku sendiri membunuhku Cuin bangkit berdiri Mukanya menjadi pucat Kemungkinan itu menyerbu pikirannya Besar sekali kemungkinan apa yang diduga orang tua ini benar Ia sendiri mempunyai perasaan yang aneh terhadap Panglima ini Tidak ada rasa benci, bahkan ada perasaan iba kepadanya Jangan-jangan dia benar ayahnya Pada saat itu terdengar bentakan suara lembut Cuin, cepat laksanakan perintahku Jangan dengar dia dan bunuhlah musuh besar kita itu Yang muncul adalah Hang Hwe Anionio Mukanya kemerahan dan sepasang matanya mencorong penuh kebencian ditujukan kepada Desantec Panglima itu melangkah maju menghampiri Hang Bwe Ah, bertahun-tahun aku mencarimu, Hang Bwe Akan tetapi engkau selalu menyingkir Kembalilah kepadaku, Hang Bwe Dan sekarang aku dapat memenuhi permintaanmu Engkau dapat menjadi istriku Dan anak kita Bukankah nona so ini anak kita? Begitu kejamkah engkau menyuruh anak kita untuk membunuhku? Kejam katamu Orang seperti engkau ini masih bisa mengatakan orang lain kejam? Engkau yang membuat aku hidup sengsara dan merana selama 20 tahun Engkau lah manusia yang paling kejam di dunia Cuin, cepat kau bunuh dia Akan tetapi kini Cuin memandang kepada Subonya dengan sinar mata penuh tuntutan Subo, benarkah dia itu ayahku? Hem, Cuin, jangan sebut Subo kepadanya Melainkan ibu kata desantek Kini dia hampir yakin bahwa gadis itu pasti anaknya dari Hang Bwe Tidak peduli dia itu apamu Engkau harus membunuhnya Sekarang juga Hayo, cepat serang dan bunuh dia Kembali Ang Hwe Anionio membentak Suaranya bercampur tangis saking jengkel hatinya Akan tetapi, Su, Bo Tidak ada tetapi Hayo laksanakan perintahku Tidak Kalau benar dia itu ayahku Aku tidak akan membunuhnya Kau, kau Berani membantah perintahku Dari kecil engkau kubesarkan Ku pelihara Ku didik Hanya untuk melaksanakan keinginanku ini Kalau engkau tidak mau Aku akan membunuhmu Di depan matanya Ang Hwe Anionio menggertak sambil menghunus pedangnya Jawab dulu Apakah benar dia itu ayahku dan engkau ibuku? Kalau sudah kau jawab Baru aku akan menentukan sikapku Ya atau tidak Engkau harus membunuhnya Atau engkau akan kubunuh sendiri Tidak Aku tidak mau Kalau begitu mampuslah kau Di depan matanya Ang Hwe Anionio lalu menggerakkan pedangnya Dan menyerang Cu In dengan ganasnya Cu In meloncat ke belakang akan Tetapi pedang gurunya mengejar terus Prangok Pedang itu tertangkis dan terpental oleh sebatang pedang lain Yaitu pedang di dalam genggaman tangan Desantek Hang Dwe Tahan dulu Apakah engkau sudah menjadi gila? Gila oleh dendam yang kau buat sendiri? Hang Dwe Aku memang telah bersalah kepadamu Kesalahan karena keadaan Karena desakan orang tua Aku bersedia minta maaf kepadamu sejak lama Dan kini aku bersedia menerimamu sebagai istriku yang sah Mengapa engkau masih mendendam dan hendak memaksa anak kita membunuhku? Jika dia tidak mau engkau bahkan akan membunuhnya di depan mataku? Begitu kejamkah hatimu, Hang Dwe Tidak ingatkah engkau betapa dahulu kita saling mencinta dan sampai sekarang pun aku masih mencintamu? Hang Dwe, aku menyesal sekali Aku minta maaf kepadamu Aku mohon ampun kepadamu Apabila engkau masih mendendam Nah, inilah dadaku Tusuklah dan aku tidak akan melawanmu Aku rela mati di tanganmu Kalau hal itu akan membahagiakan hatimu Akan tetapi jangan paksaan aku membunuhku Sim Hang Dwe atau Wang Hwe Anilonio tertegun memandang pria itu Tiba-tiba tangannya gemetar, pedangnya terlepas dari tangannya, lalu telunjuknya menudin ke arah muka Desantek Kau, kau, ah! Tubuhnya terhuyung dan ia tentu akan jatuh kalau tidak cepat Desantek merangkul dan memapahnya Akan tetapi Ang Hwe Anilonio telah jatuh pingsan dalam rangkulan panglima ini Curin memalingkan mukanya Kedua matanya basah air mata, bukan hanya karena keharuan Melainkan karena sedih hatinya bahwa ibu kandungnya sendiri yang hendak memaksa ia membunuh ayah kandungnya Sungguh ibunya keterlaluan Karena sakit hati, membuahkan pembalasan dendam yang teramat kejam Dendam ibunya kepada ayahnya demikian mendalam sehingga ia tidak puas jika harus membunuhnya sendiri Tapi menyuruh anak kandung mereka yang membunuhnya Dan pada saat terakhir, ucapan Desantek agaknya membuatnya lemas, lemah lunglai dan tidak dapat menahan jeritan hatinya sendiri bahwa selama ini, sampai kini, ia masih mencintai pria itu Curin berlari meninggalkan tempat itu dengan air matel bercucuran Curin terdengar Desantek memanggil-manggil, akan tetapi Curin tidak peduli dan berlari terus, meloncati panar tembok meninggalkan rumah besar itu Sementara itu, Ang Hwe Anionio mulai sadar dari pingsannya Melihat ia berada dalam rangkulan bekas kekasihnya, ia meronta dan meloncat berdiri Desantek berlutut di depan kakinya Hang Bwe, aku mohon ampun darimu Lihatlah, aku benar-benar menyesal dan ingin menebus semua kesalahanku kepadamu Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membahagiakanmu Bila perlu aku akan mengundurkan diri dari jabatanku Seharusnya hal ini sejak dahulu ku lakukan Maafkanlah aku dan terimalah ulu rantanganku ini, Hang Bwe Wanita itu seperti nanar, memandang sekeliling Mana dia? Mana cuing anakku baru sekarang ia terang-terangan menyebut gadis itu sebagai anaknya Ia telah lari Dapatku bayangkan betapa sakit hatinya melihat ayah dan ibunya sendiri hampir saling bunuh Ahaha, kelak kita harus memberi cinta kasih dan kesayangan kepada anak kita Aku juga telah bertindak keliru menuruti hatiku yang panas dan penuh dendam Aku sudah membuat ia menjadi pembenci pria dan ia bahkan rela memakai cadar supaya mukanya jangan sampai terlihat pria Aku mabuk dendam karena engkau Aku menyesal Sekarang marilah kita bangun kembali rumah tangga kita Kita hidup bahagia seperti dulu Desantec memegang kedua tangan wanita itu Ketika itu muncul seorang pemuda berusia 20-an tahun Pemuda yang tampan dan gagah Melihat Desantec sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita asing di taman dalam suasana yang begitu akrab Memegang kedua tangannya dia berhenti melangkah memandang dan tidak berani bertanya Desantec mendengar langkahnya dan menoleh Kemudian berkata kepada Ang Hwa Anionio Dia ini dekong, anakku, anak kita karena ibunya telah meninggal Aku hidup menduda sejak istriku meninggal Dan selalu mengharapkan kedatanganmu Kong Ji, ini adalah ibumu, pengganti ibumu Beri hormat kepadanya dan tinggalkan kami berdua di sini Dekong dengan patuh memberi hormat kepada Ang Hwa Anionio Dengan menyebut ibu, kemudian pergi dari taman meninggalkan mereka berdua Hang Bwe, seperti sudah ku katakan tadi Bertahun-tahun aku hidup menduda, tidak mau kawin lagi karena aku mengharapkan engkau Kini engkau sudah datang, hiduplah bersamaku sebagai istriku, Hang Bwe Rumah ini seolah dunia gelap yang mendapat matahari kalau engkau berada di sini Anakku Kong Ji adalah seorang anak yang baik dan patuh Tadipun dia sudah menyebutmu sebagai ibunya, pengganti ibunya Hem, kau kira luka di hati yang hancur lulu ini sedemikian mudahnya sembuh Kalau engkau benar-benar hendak memperistiri aku Engkau harus dapat mencari Cuin dan membawanya pulang kepadaku di bengsan Aku hanya mau kau boyong ke sini kalau Cuin bersamaku Kalau sudah begitu, kita boleh melupakan semua kesalahan masa lalu Nah, aku pergi dulu dan menunggu kedatanganmu bersama Cuin Setelah berkata demikian, wanita itu menyambar pedannya, melompat dan pergi dengan cepat Hang Bwe Akan tetapi desantek maklumi bahwa wanita itu tidak akan mau berhenti Mau atau tidak terpaksa dia harus melaksanakan permintaan Hang Bwe Kalau dia menghendaki hidup sebagai suami istri dengannya Sambil menghela napas panjang karena hatinya merasa lebah seolah-olah batu yang amat berat Dan yang selama ini menindih hatinya telah diangkat pergi Harapan baru bagaikan tahaya matahari menggantikannya menyentuh hatinya Dia berjanji kepada diri sendiri untuk dapat menemukan Cuin dan membujuknya agar mau pulang ke bengsan bersamanya Gadis manis dan ayahnya itu dikerumuni banyak orang di depan pasar di kota Leng An Mereka adalah seorang gadis bersama dengan ayahnya yang bermain silat Sengaja mempertontonkan kepandayan mereka sehingga menarik banyak perhatian penonton Setelah gadis itu bersilat dengan sepasang pedannya dengan gerakan indah dan kuat serta cepat Sehingga mendapat tepuk tangan kagum dari para penonton Seng ayah lalu melangkah maju dan memberi hormat kepada semua penonton di sekelilingnya Cui, saudara sekalian, yang mulia Kami ayah dan anak mohon maaf sebesarnya bila kami berani mempertontonkan ilmu silat kami yang masih rendah Terutama kepada para enghiong, pendekar, yang kebetulan berada di sini Hendaknya dimaklumi bahwa kami sama sekali tidak bermaksud untuk membanggakan kepandayan kami Kalau kami mempertontonkan kepandayan, tidak lain karena kami kekurangan dan kehabisan bekal dalam perjalanan ini Dan mengharapkan sumbangan sukarlah dari para penonton Di samping itu juga mengharapkan mudah-mudahan putriku akan menemukan jodohnya di tempat ini Ucapan yang terus terang itu disambut sorak-sorai dan tepuk tangan Sekarang taulah semua orang bahwa gadis itu hendak mencari jodohnya melalui pertandingan silat Tentu nanti akan ramai kalau ada pemuda yang berani mencoba-coba Dan dugaan semua orang benar saja Penawaran jodoh itu menarik perhatian banyak orang Hal ini tidak aneh karena gadis itu memang manis sekali Wajahnya berbentuk bulat telur, dengan anak rambut melingkar-lingkar di pelipis serta dahinya Rambutnya yang hitam panjang itu digelung ke atas dengan ringkas Kulitnya agak gelap, akan tetapi menambah kemanisannya Matanya tajam dan bersinar-sinar penuh gairah hidup Hidungnya kecil mancung serta mulutnya mengandung daya tarik yang amat kuat Mulut itu selalu mengandung senyum memikat, dengan lesung pipit di kiri bibir Mulut dan macu gadis ini yang benar-benar memikat Usianya pun paling banyak 18 tahun Namun karena semua orang sudah menyaksikan ketika gadis itu tadi berdemonstrasi silat tangan kosong Kemudian silat sepasang pedang, yang berani maju hanya mereka yang merasa dirinya cukup tangguh saja Mula-mula seorang pemuda berpakaian ringkas seperti seorang jago silat yang maju Pemuda berbaju biru ini melompat ke depan dengan sikapnya yang gagah Dan semua orang bertepuk tangan ketika mengenalnya sebagai putra seorang guru silat di kota itu Pemuda itu memang agak menyombongkan kepandainya Akan tetapi dia memang belum mempunyai seorang istri Saya ingin mencoba-coba ilmu kepandain nona katanya dengan gagah dan terang-terangan sehingga banyak orang tersenyum lebar Ayah gadis itu melangkah maju dan bertanya, apakah si cuh hendak menyumbang? Saya memiliki sedikit tuhang untuk menyumbang, akan tetapi saya lebih ingin mencoba ilmu silat putri paman Siapa tahu kami bisa berjodoh, ucapan ini disambut gelak tawa para penonton dan seng ayah memberi isyarat kepada putrinya untuk maju Gadis itu juga bukan seorang gadis pemalu Dengan sikap tenang ia melangkah maju menghadapi pemuda baju biru dan bertanya, aduh, kepandainya manakah yang si cuh kehendaki? Tangan kosong atau dengan senjata? Ah, nona Kita hanya bermain-main untuk meramaikan suasana, bukan berkelahi untuk saling melukai Maka sebaiknya kita main-main dengan tangan kosong saja Baiklah Nah, saya sudah siap Si cuh boleh mulai kata gadis itu sambil memasang kuda-kuda Aku seorang laki-laki Nona boleh menyerang terlebih dahulu Kata pemuda baju biru, mengambil sikap mengalah untuk menarik perhatian Kalau begitu baiklah Awas, saya mulai menyerang Gadis itu mengirim pukulan cepat ke arah dada si pemuda Pemuda itu mengelap ke kiri dan membalas dengan tamparan ke arah pundak Namun dengan mudah tamparan ini dilakan oleh gadis itu Segera serang menyerang terjadi dengan seru Akan tetapi, bagi mereka yang mempunyai kepandain Setelah lewat belasan jurus saja sudah ketahuanlah bahwa pemuda itu bukan tandingan si gadis Dia mulai terdesak dan gerakan gadis itu sedemikian cepatnya Terlalu cepat bagi pemuda baju biru sehingga dia tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk menyerang Dan hanya dapat mengelap atau menangkis terhadap serangan gadis itu yang datangnya bertubi-tubi Belum lewat 20 jurus, sebuah tendangan kaki gadis itu mengenai lutut si pemuda dan pemuda itu pun terpelanting jatuh Sorak-sorai menyambut kemenangan gadis ini Pemuda baju biru itu dengan muka merah bangkit kembali dan setelah memberi hormat lalu mundur, mengaku kalah Tiba-tiba seorang lelaki berusia kurang lebih 40 tahun, tubuhnya tinggi besar dan mukanya hitam, meloncat ke tengah lingkaran itu Matanya yang besar memandang kepada gadis itu dan terdengar suaranya yang parau dan lantang Aku hek hou, macan hitam, bongkiat ingin mencoba-coba ke pandaya nona Terdengar seruan-seruan di sana-sini ketika bongkiat memasuki sayang bara memilih suami itu Dia sudah beranak istri, tidak pantas kalau dia ikut Mendengar seruan-seruan itu, bongkiat membusungkan dadanya dan memandang kesekelilingnya Aku bongkiat memang sudah beranak istri, akan tetapi siapa yang bisa melarangku memilih seorang gadis untuk menjadi selirku? Hayo katakan, siapa berani melarang? Si macan hitam bongkiat memang sudah terkenal sebagai seorang jagoan yang biasa malang melintang di kota lengan Sering menimbulkan keributan karena memaksakan kehendaknya sehingga semua orang menjadi takut Tentu saja tantangannya itu tidak ada yang berani menyambut dan para penonton hanya dam saja Melihat ini, ayah gadis itu maju menyambut bongkiat dengan merangkap kedua tangan depan dada lalu berkata Kami Leong Diaw dan anak Leong Suok Hwa ini memang sedang mencari jodoh Namun untuk menjadi seorang istri yang baik, bukan menjadi seorang selir Oleh karena itu, harap si Cusuka mengurungkan niatnya untuk mengadu kepandayan Apa kau bilang barusan? Mengurungkan niatku mengadu kepandayan untuk memasuki sayang bara ini? Tidak bisa Engkau tadi sudah mengatakan bahwa siapa yang dapat mengalahkan nona ini akan menjadi jodohnya Maka sekarang aku hendak mencoba kepandayannya Kalau aku kalah, sudahlah, akan tetapi bila aku menang, nona ini harus menjadi selirku Tidak ada yang mengatakan begitu, si Cusuka Memang tadi aku mengatakan bahwa kami mengharapkan anak kami mendapatkan jodoh di sini Akan tetapi bukan untuk menjadi selir Dan perjodohan bukan hanya ditentukan oleh kalah menangnya pertandingan Melainkan oleh cocok tidaknya anakku dengan calon jodohnya Airh, tidak peduli Pendeknya, anakmu harus melayani aku bertanding Atau kalau perlu ayahnya boleh maju mewakilinya Kalau kalian tidak berani, kalian harus cepat pergi dari kota ini Liong Biao, Seng Ayah, tentu saja tidak ingin mencari permusuhan Maka dia pun lalu menghela nafas panjang dan berkata kepada putrinya Siok Hwa, kemasilah barang-barangnya Kita pergi saja dari kota ini Jelas bahwa dia tak ingin melanjutkan keributan dengan si Macan Hitam Akan tetapi, ketika penonton menjadi kecewa karena pertunjukan yang menarik itu akan berhenti Tiba-tiba dari penonton muncul seorang pemuda Tahan dulu kata pemuda itu Lalu dia menghadapi Bongkiat Sobat engkau sungguh tak tahu malu Orang sudah menolak untuk bertanding denganmu karena engkau sudah berkeluarga Mengapa engkau memaksa? Bagaimana kalau aku mewakili nona itu maju menandingimu? Bongkiat memandang pemuda itu dengan mata penuh selidik Dia seorang pemuda yang tampan dan gagah Tubuhnya tinggi besar, mukanya bundar dan matanya lebar Belum pernah dia melihat pemuda ini Akan tetapi watak Bongkiat memang selalu meremahkan orang lain Tentu saja boleh, kalau engkau memang sudah bosan hidup Pemuda itu lalu memberi hormat kepada Liong Biau dan berkata Paman, sebetulnya saya pun ingin mencoba kepandayan putri Paman Akan tetapi terdapat gangguan dari orang tidak tahu malu ini Maka saya mohon perkenan Paman untuk mewakili putrimu memberi hajaran kepadanya Liong Biau merasa tertarik dan suka kepada pemuda ini Seorang pemuda yang sudah matang, usianya sekitar 30 tahun dan matanya yang lebar itu bersinar tajam Dia pun mengangguk dan berkata, silakan saja akan tetapi berhati-hatilah, dia bukan lawan yang lemah Mendengar ini, Bongkiat menjadi semakin sombong Hai bocah tidak tahu diri Berani engkau mencampuri urusan orang lain Agaknya tidak mengenal siapa si macan hitam Perkenalkan namamu sebelum engkau berkenalan dengan tinjuku Pemuda itu tersenyum mengejek dan berkata Nama kuji Lemseng, dari kota raja Pemuda itu sesungguhnya adalah Gu Lemseng Setelah diakui sebagai putra angkat oleh Pangeran Tao Seng Dia berhak memakai nama Tao Lemseng Akan tetapi karena kini Pangeran Tao Seng sendiri sedang menyamar sebagai hartawan ji, maka dia pun mengaku marga ji Belum tiba saatnya dia menggunakan nama keluarga kerajaan itu Secara kebetulan saja Lemseng lewat di kota itu dan hatinya tertarik melihat banyak orang melihat pertunjukan silat itu Dia pun menjenguk pertunjukan itu dan jantungnya bergebar Dia bukan seorang laki-laki yang matuk keranjang Akan tetapi entah mengapa Begitu melihat Leong Siok HWA, hatinya tertarik sekali Maka kalau tadinya hanya ingin menjenguk sebentar Dia lalu menjadi penonton Ia melihat betapa pemuda baju biru dikalahkan gadis itu Diam-diam ia semakin kagum Ilmu silat gadis itu lumayan tinggi Lalu muncullah Bongkiat yang hendak memaksakan kehendaknya Melihat betapa Leong Biao dan puterinya hendak mengalah dan pergi Dia lalu turun tangan mencampuri Cabut senjatamu, Jeng Em Seng Dan bersiaplah engkau untuk mampus Kata Bongkiat yang sudah menghunus sebatang golok besar yang berkilauan saking tajamnya Semua orang bergidik melihat si macan hitam sudah menghunus golok besarnya Akan tetapi Leong Seng sendiri hanya tersenyum menghadapi ancaman golok besar yang tajam itu Bahkan dia berkata dengan nada mengejek Untuk menghadapi golok penotong ayam itu Aku tidak perlu menggunakan senjata apapun Cukup dengan tangan dan kakiku saja Nah, aku telah siap Cepat gunakan golok pemotong ayammu itu Bukan main marahnya Bongkiat mendengar rejekan ini Kalau saja Leong Seng tadi tidak mengejeknya Dia pun tentu akan menghadapi Leong Seng yang bertangan kosong tanpa senjata Untuk menjaga kehormatannya Akan tetapi ejekan itu membuatnya marah dan dia ingin cepat-cepat dapat membunuh lawannya Dia memutar-mutar golok besar yang berat itu di atas kepalanya Sambutlah goloku dan mampuslah Bongkiat membentak dan goloknya meluncur ke depan Membabat ke arah leher Leong Seng Akan tetapi, pemuda Tibet itu dengan amat mudahnya mengelap dengan merendahkan tubuhnya Dan ketika golok itu menyambar lewat Kakinya mencuat dengan cepatnya ke depan Menendang ke arah perut Bongkiat Serangan yang mendadak ini berbahaya sekali Akan tetapi Bongkiat juga bukan orang lemah Dia cepat melangkah mundur sehingga tendangan itu mengenai tempat kosong Akan tetapi gebrakan pertama yang sudah dapat dibalas secara kontan oleh lawannya Membuat Bongkiat berhati-hati karena ternyata lawannya memang memiliki ilmu silat yang tangguh Kini dia mengayun goloknya dan melakukan serangan bertubi-tubi Golok itu membentuk gulungan sinar terang yang menyambar-nyambar ke arah Leem Seng Semua orang merasa ngeri melihat buasnya serangan Bongkiat Akan tetapi Lilong Biau mendekati puterinya dan berkata lirih Pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Dia tentu akan dapat mengalahkan Bongkiat itu Dan agaknya dia seorang calon jodohmu yang baik sekali Wajah Siok Hwa menjadi kemerahan mendengar ucapan ayahnya itu dan ia menonton dengan penuh perhatian Pertandingan masih berjalan dengan seru Bongkiat menjadi penasaran sekali ketika goloknya tidak pernah mengenai lawan Bahkan kalau sekali-kali Leem Seng menangkis lengannya Dia merasa betapa lengannya terguncang hebat dan terasa ada hawa panas menyerangnya Dia mengamuk semakin hebat Akan tetapi justru ini yang dikehendaki Leem Seng Makin marah dan semakin hebat serangannya Makin lemah pertahanannya Ketika goloknya menyambar Membacok kepala Leem Seng dari atas ke bawah Gul Leem Seng mengelap dan membiarkan golok itu lewat Secepat kilat jari tangannya kemudian menyambar dan menotok ke arah siku kanan Bongkiat Wut, duk Bongkiat mengeluarkan teriakan kaget Tangan kanannya menjadi lumpuh dan golok itu dengan sendirinya terlepas dari pegangannya Dan sebelum diatau apa yang terjadi Tiba-tiba lengan kirinya disambar lawan dan tubuhnya terangkat ke atas Kiranya Leem Seng memakai kesempatan itu untuk menangkap lengan kiri lawan dan memutarnya Sehingga tubuh itu terputar ke atas lalu terbanting ke atas tanah Buk Keras sekali bantingan itu Bongkiat merasa tubuhnya bagaikan remuk dan kepalanya menjadi pening Ia mencoba bangkit, akan tetapi roboh lagi karena bumi yang diinjaknya seperti bergelombang Leem Seng tersenyum dan penonton menyambut kemenangan mutlak itu dengan tepuk tangan dan sorak-sorai Cepat ambil golok pemotong ayamu dan pergi dari sini Leem Seng membentak Merasa bahwa dia sudah benar-benar kalah, hati Bongkiat menjadi jari Dengan kepala masih peningnya cepat-cepat memungut geloloknya Lalu terhuyung-huyung seperti mabuk meninggalkan gelanggang itu, ditertawakan oleh para penonton Leem Seng menghadapi Lilong Biao dan Siok Hwa Ia menjurah dan bertanya, bolahkah sekarang saya mencoba ilmu kepandaya nona? Dengan muka kemerahan Siok Hwa mengangguk Tentu saja boleh, akan tetapi saya bukan tandinganmu, Kongcu Ahaha, nona terlalu merendahkan diri Kulihat tadi ilmu pedang nona lihai sekali Nona boleh mempergunakan siang-siang itu Engkau sendiri bertangan kosong, bagaimana aku harus menggunakan senjata? Aku pun akan menghadapimu dengan tangan kosong, Kongcu Terserah kepadamu, nona Aku telah siap, harap nona suka mulai menyerang Siok Hwa melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak memasang kuda-kuda Hanya berdiri saja seperti tidak sedang menghadapi pertandingan Ia merasa tidak enak dan sebelum menyerang, ia memberi peringatan Kongcu sambutlah seranganku ini dan ia pun menerjang dengan cepat sekali Bagus Lam Seng memuji dan dia cepat mengelak, lalu membalas dengan tamparan tangannya Keduanya lalu saling serang dengan seru dan cepat Gerakan mereka begitu cepatnya sehingga sukar diikuti oleh pandangan mata para penonton Kecuali oleh mereka yang berkepandayan Leong Biao menonton dengan penuh perhatian Dia segera mengerti bahwa pemuda itu telah banyak mengalah Pemuda itu agaknya membiarkan Siok Hwa yang memimpin penyerangan Dia sendiri lebih banyak mengelak dan sesekali hanya membalas dengan serangan sekedarnya saja Tidak bersungguh-sungguh Kalau dia bersungguh-sungguh, tentu sudah sejak tadi Siok Hwa dapat dikalahkannya Hal ini membuat hatinya merasa girang bukan main Agaknya pemuda itu menaruh hati kepada puterinya maka mengambil sikap mengalah Sementara itu, Siok Hwa menjadi bingung sendiri Semua jurus terampuh ia keluarkan untuk menyerang lawan Akan tetapi selalu berhasil dilakan atau ditangkis Dan kalau lawannya menangkis, lengannya bertemu dengan telapak tangan yang lunak Ia merasa heran sekali Penaga Sinkang yang ia keluarkan dalam penyerangannya seolah lenyap ketika bertemu dengan tangan yang lunak itu Dan kadang tenaganya membalik Ia sudah mulai berkeringat Akan tetapi belum juga ia mampu mendesak lawan Ia pun mengerti bahwa pemuda itu mengalah Serangan pemuda itu seenaknya saja Berbeda dengan pertahanannya yang demikian kokoh kuat Orang yang dapat bertahan seperti itu, kalau dikehendaki, tentu dapat menyerang dengan hebat pula Tidak seperti pemuda itu yang menyerang hanya dengan tamparan-tamparan lemah Ia mulai menjadi bingung bagaimana caranya untuk mengakhiri pertandingan itu Tiba-tiba ia teringat akan sebuah jurus yang belum dipergunakannya Jurus itu adalah sebuah tendangan yang dilakukan dengan tubuh seolah terbang di udara Tendangan ini ampuh sekali dan jarang ada lawan mampu menghindarkan diri Hai it Siok Hwa membentak Tubuhnya meloncat ke udara dan kedua kakinya mencuat dan menendang ke arah dada dan kepala Lemseng Bagus Lemseng memuji Ketika kedua tangannya bergerak cepat, tahu-tahu dia telah menangkap kedua kaki itu Dia mendorong sehingga tubuh Siok Hwa terpental, lalu berjungkir balik beberapa kali sebelum turun kembali ke atas tanah Indah bukan main gerakan ini dan semua orang memuji Akan tetapi gadis itu menjadi kemerahan mukanya, tersipu-sipu malu sedangkan Lemseng memegang dua buah sepatu gadis itu yang tertinggal di tangannya Melihat ini, semua orang bersorak memuji Liong Biao menghampiri pemuda itu dan menjurah Anakku sudah kalah olahmu, Jikong Chu Lemseng juga menjurah Nona telah banyak mengalah, harap maafkan aku Dia lalu mengembalikan sepasang sepatu itu kepada pemiliknya Dan diterima oleh Siok Hwa sambil tersipu dan tersenyum malu-malu Liong Biao segera memberi hormat kepada para penonton Cui, terima kasih atas perhatian dan bantuan Cui Pertunjukan sudah habis dan dihentikan sampai di sini Penonton mulai bubar dan Liong Biao berkata kepada Lemseng Jikong Chu, silakan ikut dengan kami ke pondokan kami untuk bicara Lemseng hanya mengangguk sambil tersenyum Mereka bertiga lalu pergi ke rumah penginapan di mana ayah dan anak itu menyewa dua buah kamar Setelah mereka masuk ke rumah penginapan, Lemseng dipersilakan masuk ke kamar Liong Biao dan di situ mereka berdua mengadakan pembicaraan Siok Hwa tinggal di kamarnya sendiri karena maklum apa yang akan dibicarakan ayahnya dengan pemuda itu dan ia merasa malu untuk menghadirinya Jikong Chu, tentunya engkau sudah dapat menduga apa yang hendak kami bicarakan denganmu, bukan? Tentu saja Lemseng sudah dapat menduganya, akan tetapi dia pura-pura bodoh dan bertanya, apakah yang hendak Paman bicarakan? Aku tidak dapat menduganya Kong Chu tentu tadi telah mendengar bahwa kami sedang mencarikan jodoh bagi anakku Liong Siok Hwa dengan mengadakan pertandingan silat Nah, kini ternyata engkau yang telah mampu mengalahkan Siok Hwa, maka hal itu berarti bahwa engkau adalah jodoh Siok Hwa yang selama ini kami nanti-nanti Lemseng pura-pura kaget Ah, akan tetapi aku sama sekali belum mempunyai pikiran untuk menikah, Paman Liong Biao mengerutkan alis Lalu mengapa engkau tadi mengajak Siok Hwa untuk mengadu kepandayan silat? Aku tadi hanya iseng-iseng karena kagum melihat ilmu kepandayan puterimu, dan aku menandingi Bong Kiat karena tidak suka melihat ulahnya Ji Kong Chu, apakah engkau tidak suka kepada Siok Hwa? Aku kagum kepadanya, Paman, dan tentu saja aku suka kepadanya Ia cantik manis dan berkepandayan lumayan Kalau begitu, mengapa menolak? Kami sudah menyatakan setuju untuk menjodohkan ia denganmu Tidak begitu mudah bagiku untuk menikah, Paman Harus ku tanyakan dulu pada orang tuaku dan aku sendiri belum mempunyai keinginan untuk berumah tangga Kalau begitu, harap engkau suka memberitahukan orang tuamu Dari sini kota Raja tak berapa jauh, kami akan menunggu keputusanmu di sini Dalam waktu seminggu engkau tentu sudah dapat kembali ke sini Bagaimana, Ji Kong Chu? Baiklah kalau begitu, Paman Aku akan memberitahukan orang tuaku dan dalam waktu seminggu aku akan kembali ke sini Kata Lemseng Liong Biao menjadi gembira sekali dan dia segera memanggil puterinya ke kamarnya Siok Hwa muncul dengan muka kemerahan dan kepala ditundukan Siok Hwa, kami telah membicarakan tentang perjodohan kalian Ji Kong Chu sekarang hendak pulang ke kota Raja untuk memberitahu tentang hal itu kepada orang tuanya Kita berdua menanti di sini, dan dalam waktu seminggu dia akan kembali memberikan keputusannya Siok Hwa makin menunduk dan tersenyum malu sambil melirik ke arah Lemseng Terserah kepada ayah saja, jawabnya lirik Lemseng memandang gadis itu Sungguh cantik manis dan menarik sekali Selama hidupnya belum pernah dia tertarik oleh wanita dan ini merupakan yang pertama kalinya dia terpesona oleh kecantikan wanita Akan tetapi dia tidak boleh mengikatkan diri dalam pernikahan Dia bercita-cita besar, seperti pangeran Tao Seng yang mengakuinya sebagai putra Ia ingin ayah angkatnya itu menjadi kaisar dan dia menjadi putra mahkota Sebelum cita-cita itu tercapai, bagaimana dia boleh mengikatkan diri dalam perjodohan? Tidak mungkin Akan tetapi gadis ini sungguh menarik hatinya Lemseng lalu berpamit kepada Liyong Biao dan Siok Hwa dan dia pergi meninggalkan rumah penginapan itu Diantar sampai ke pintu luar oleh ayah dan anak itu Setelah Lemseng pergi Liyong Biao dengan girang berkata kepada anaknya Pilihan kita tepat sekali Siok Hwa Dia bukan hanya lihai dalam ilmu silat Akan tetapi juga tahu aturan dan berbakti kepada orang tua Engkau menemukan suami yang pilihan dan aku memperoleh mantu yang baik Mudah-mudahan begitu, ayah, jawab Siok Hwa alirih, seperti berdoa Dan keduanya pun kembali ke dalam rumah penginapan Malam itu Siok Hwa tidak dapat tidur Dia terus membayangkan wajah Lemseng dan kadang ia tersenyum sendiri Hatinya begitu girang dan penuh harapan manis sehingga dia tak dapat tidur Kamarnya remang-remang saja, hanya menerima cahaya dari lampu gantung yang berada di luar kamarnya Tiba-tiba kamarnya menjadi lebih terang dan terkejutlah dia ketika melihat bahwa yang membuat kamarnya terang itu adalah karena jendela kamarnya telah dibuka Seorang dari luar sehingga cahaya lampu di luar dapat menerobos masuk Akan tetapi sinar terang itu hanya sebentar Sesosok tubuh orang cepat sekali meloncat memasuki kamarnya melalui jendela dan daun jendela sudah ditutupkan lagi dari dalam Kini bayangan itu sudah berdiri di tengah kamarnya Siok Hwa bangkit duduk dan siap menerjang bayangan itu Tentu pencuri yang sudah memasuki kamarnya Cepat tangannya meraih sepasang pedangnya yang diletakkan di atas meja dekat pembaringannya SSTTT, ini aku, Nona, bisik bayangan itu Siok Hwa terkejut Suara Lemseng Saking kaget dan herannya ia tidak mampu bicara Hanya memandang saja bayangan itu dengan tangan kiri di atas sepasang pedang yang masih berada di atas meja Bayangan itu mendekatinya Ini aku, Nona Lemseng, bukan orang lain Simpanlah pedangmu Engkau tidak ingin membunuh aku, bukan? Barulah Siok Hwa dapat membuka mulutnya Engkau, Kongku Akan tetapi kenapa, kenapa engkau memasuki kamarku seperti ini? Aku rindu sekali kepadamu, Nona Tak dapat aku menahan kerinduan hatiku padamu Karena itu aku memasuki kamarmu seperti seorang pencuri Mungkin pencuri, hati Pemuda itu menghampiri sampai dekat dan duduk di tepi pembaringan Dekat sekali dengan Siok Hwa Tidak, ahaha, bukankah engkau tadi sudah berangkat ke kota raja untuk memberitahu orang tuamu, Jikong Chu Sudah ku katakan bahwa aku rindu sekali kepadamu Maka aku kembali Besok masih ada waktu bagiku untuk pergi ke kota raja Malam ini aku ingin bersamamu Tidak, tidak Tadi aku pun terus memikirkanmu, Jikong Chu Akan tetapi tidak seperti ini Jangan Siok Hwa tidak mampu mengeluarkan suara lagi dan tubuhnya telah lemas oleh totokan Selanjutnya dia hanya mampu menangis sejadi-jadinya dan menyerah kepada pemuda yang kini berubah menjadi ganas melebih binatang liar itu Setelah mengalami penderitaan yang membuat dunianya hancur luluh Siok Hwa hanya terbaring tanpa dapat mengeluarkan kata-kata Dan pemuda itu, pemuda yang tadinya diharapkannya menjadi suami yang baik, pemuda yang menarik hatinya dan yang telah merusak kehormatan dirinya itu sekarang tidur mendengkur di sisinya Demikian pulas tidurnya seolah-olah dia tidak pernah melakukan suatu kesalahan apapun Kurang lebih tiga jam kemudian barulah totokan pada tubuhnya membuyar dan mulailah Siok Hwa mampu menggerakkan tubuhnya Ia bingung, bingung bercampur sedih Akan dibunuhnya orang ini Akan tetapi dia calon suaminya Karena tidak tahu harus berbuat apa Perlahan-lahan ia melangkai tubuh Lemseng Lalu berindap keluar dari kamarnya Ia menghampiri kamar ayahnya dan mengetuk daun pintu kamar ayahnya Siapa di luar tanya Liong Miao Aku, ayah Bukalah pintunya, cepat Daun pintu terbuka Liong Miao melihat puterinya dengan pakaian dan rambutnya yang awut-awutan sedang menangis terisak-isak Ada apa? Apa yang terjadi tanya Liong Miao bingung Siok Hwa menubruk ayahnya dan menangis dalam rangkulan ayahnya Ayah, dia, dia kembali Apa? Siapa? Ji Kongcu Dia memasuki kamarku dan Dan da memperkosaku Gadis itu kembali menangis Tentu saja Liong Miao terkejut bukan main mendengar ini Ketarat Di mana dia sekarang? Tertidur di kamarku Liong Miao berlari memasuki kamarnya mengambil pedang Lalu lari menuju ke kamar Liong Siok Hwa Karena pintunya sudah dibuka oleh gadis itu ketika keluar tadi Dia langsung menerjang masuk Dalam cuaca yang remang-remang itu dia melihat sesosok tubuh tidur membujur di atas pembah ringan Saking marahnya, orang tua ini tidak mengeluarkan sepatah pun kata lagi dan langsung menerjang Membacokan pedangnya ke arah tubuh itu Akan tetapi tiba-tiba tubuh itu bergerak menendang Tepat mengenai pergelangan tangan kanan Liong Miao yang memegang pedang sehingga pedangnya terlepas dari pegangan Leng Seng yang tadi terbangun segera meloncat turun Dengan jari-jari tangan terbuka dan menyerang Liong Miao Hebat sekali serangan itu, tidak dapat ditangkis ataupun dihilangkan lagi oleh Liong Miao Dia berteriak dan roboh berkelojotan Dadanya terkena hantaman tangan terbuka itu dengan pukulan beracun, pukulan maut Liong Siok Hwa melompat masuk Ayah teriaknya, akan tetapi tubuhnya segera lemas tertotok Dan dia pun dipanggul oleh Leng Seng yang segera melompat keluar dari tempat itu Tidak ada orang menyaksikan peristiwa itu Baru pada keesokan harinya para pelayan rumah penginapan menjadi gempar melihat pintu kamar terbuka Dan tubuh Liong Miao sudah menjadi mayat Sedangkan puterinya lenyap entah kemana Pagi itu, Siok Hwa diturunkan dari pundak Leng Seng Gadis itu menangis, lalu meronta dan setelah dapat bergerak Ia langsung menyerang pemuda itu dengan pukulan tangan kanannya Akan tetapi dengan mudah Leng Seng menangkap pergelangan tangan itu Dan sekalipun tir dia sudah dapat menangkap gadis itu yang menjadi tidak berdaya Engkau hendak melawanku? Bodoh! Aku justru tidak ingin membunuhmu karena aku suka kepadamu, Siok Hwa Kata Gulam Seng sambil melepaskan pergelangan tangan itu Kau, Jahanam busuk setelah dilepaskan, kembali Siok Hwa menyerang Akan tetapi sekali ini Gulam Seng mengelap dan sekali mendorong dengan tangannya Gadis itu pun terpelanting keras Engkau bukan lawanku, Siok Hwa Dengar baik-baik, kalau aku hendak membunuhmu Mudahnya seperti membalikan telapak tangan saja Akan tetapi aku sama sekali tidak ingin membunuhmu Bahkan aku ingin engkau ikut aku dan membantu usahaku Kelak, kalau aku menjadi pengeran, engkau akan menjadi seorang selirku yang tercinta Siok Hwa memandang penuh kebencian, dengan air matu bercucuran di atas kedua pipinya Engkau, engkau telah membunuh ayahku Salah Dialah yang hendak membunuh aku maka terpaksa aku lenyapkan dia Salahmu juga karena engkau melapor kepada ayahmu Kalau dia tidak menyerangku, untuk apa aku membunuhnya? Kau, kau jahat Kembali engkau keliru Aku baik sekali padamu, dan aku sayang padamu Kini suara Gulam Seng berubah, penuh getaran dan penuh ngibawa Mendadak saja Siok Hwa merasa dirinya lemas, pikirannya bagaikan melayang-layang Kiranya Gulam Seng mulai memergunakan sihirnya Mulai sekarang engkau akan menuruti semua kehendakku Engkau akan selalu taat kepada aku Siok Hwa menunduk Aku, akan taat kepadamu, katanya lirih dan tanpa tenaga Gulam Seng merasa girang sekali karena sudah dapat menguasai Siok Hwa Mulai sekarang, ikutlah kemana aku pergi kecuali kalau ku larang Sekarang, ikuti aku Gulam Seng lalu membalikan badan dan melangkah pergi Dan seperti telah kehilangan semangatnya, Siok Hwa lalu mengikutinya Kalau Gulam Seng berlari, ia pun ikut pula berlari Mulai saat itu, Siok Hwa telah berada dalam cengkraman Gulam Seng Sekali waktu, ingatannya kembali dan apabila dia teringat akan kematian ayahnya dan akan keadaan dirinya Dia menangis Akan tetapi ia segera terhibur kalau Gulam Seng sudah mengeluarkan kata-kata hiburan yang mengandung kekuatan sihir Selamat menikmati